Intro Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye Dalam video ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang zombie Deadpool alias Headpool Ini adalah bagian yang kedua Kalau kalian belum menonton bagian pertamanya, kami sudah cantumkan linknya di deskripsi Kelanjutan Headpool ada dalam Deadpool Merc with a Mouth isu 1-13 Headpool menaiki perahu dan terbawa arus air Hingga tiba di suatu gua di Savage Land Yaitu lingkungan purbakala di Antartika Gua itu adalah tempat suci bagi suatu suku yang disebut Headhunter Jadi Headpool disembah oleh suku tersebut Suatu hari keberadaannya diketahui oleh kelompok AIM Yang berambisi untuk memanfaatkannya sebagai senjata Maka AIM mengirimkan ahli biologi bernama Betty Swanson Serta menyewa Deadpool Universe utama untuk mengambil Headpool Selain AIM, kelompok Hydra juga mengincar kepala itu Betty bersama Deadpool tiba di tempat suku Headhunter Tapi mereka malah tertangkap dan dibawa ke hadapan Headpool Ketika menyaksikan Deadpool yang berbadan lengkap Headpool menginginkan badannya Karena itu Headpool memerintahkan seorang Headhunter untuk memenggal Deadpool Supaya nantinya badan tersebut bisa dipasangkan kepadanya Proses pemenggalan tidak berjalan lancar Justru lengan kanan Deadpool yang dipotong Deadpool memanfaatkan situasi ini untuk melawan Sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan beberapa Headhunter yang ada di sana Dalam aksi ini dia juga menggunakan potongan lengan kanannya tadi sebagai senjata Berikutnya Deadpool hendak melemparkan Headpool ke lava yang ada di dekat situ Tapi membatalkan niatnya ketika teringat bahwa misinya adalah mengambil Headpool Deadpool bersama Betty kemudian keluar dari gua sambil membawa Headpool Mereka tentu harus menghubungi AIM Jadi Betty berencana pergi ke suatu pesawat Hydra agar bisa menggunakan peralatan komunikasi di sana Sementara itu hilangnya Headpool membuat suku Headhunter tidak tinggal diam Mereka pun siap bertempur untuk merebutnya lagi Di tempat lain, Betty bersama Deadpool mendapat gangguan berupa seekor dinosaurus yang hendak memakan mereka Deadpool memang mampu mengalahkan dinosaurus itu Namun mereka mendapat masalah lainnya Yaitu beberapa agen Hydra menemukan mereka Hydra lalu mengalahkan Deadpool dengan cara menyetrumnya Saat itu Headpool awalnya sedang tersembunyi tapi bisa ditemukan Jadi kini mereka bertiga ada dalam cengkeraman Hydra Situasi ini menjadi kacau balau ketika pihak lain berdatangan Pasukan Headhunter tiba untuk merebut lagi dewa mereka Ditambah lagi muncul pula Khazar bersama macannya Zabu Tak hanya itu, Khazar juga memancing seekor T-Rex ke sana dengan potongan daging Dengan demikian terjadilah pertempuran antara Hydra, suku Headhunter, T-Rex, Deadpool, dan Khazar beserta Zabu Di tengah kekacauan ini, Headpool beberapa kali berpindah tangan hingga akhirnya didapatkan oleh Deadpool Yang kemudian bisa meninggalkan medan perang bersama Betty berkat bantuan Khazar Akan tetapi, mereka masih belum bisa merasa tenang sebab dikejar-kejar oleh T-Rex tadi Yang rupanya sudah menjadi zombie akibat sempat digigit oleh Headpool Di orbit bumi, ada stasiun angkasa mili aim Di dalamnya para agen tak kunjung mendapat kabar dari Betty Karena sudah melewati batas waktu, diputuskanlah untuk meluncurkan tembakan penghancur Supaya Headpool tidak jatuh ke tangan Hydra Sasaran tembakan itu sendiri adalah alat pelacak yang awalnya dipakai oleh Betty Namun tanpa sengaja sudah diambil oleh Deadpool Saat itu Deadpool masih berusaha kabur dari T-Rex Sedangkan Betty bersama Headpool aman di atas pohon Akibatnya ketika aim meluncurkan tembakan, T-Rex itu ikut hancur Deadpool juga sempat terbakar, tapi tentu saja bisa pulih lagi Deadpool bersama Betty dan Headpool menyusup ke dalam pesawat Hydra dan menerbangkannya Dengan demikian, mereka bisa bergabung dengan aim di orbit Tanpa mereka sadari, di dekat situ juga ada pesawat frigate milik Hydra Yang kemudian menyerang stasiun aim Maka terjadilah pertempuran antara kedua kelompok ini Di tengah baku tembak, Deadpool berhasil membawa Betty dan Headpool Menuju ke pesawat evakuasi demi menyelamatkan diri Di dalam pesawat itu juga ada agen aim lain, salah satunya bernama Bill Dalam pelarian ini, mereka sempat dihadang oleh frigate Hydra Untungnya, Deadpool punya ide cerdas Kepada Hydra, Deadpool mengaku akan menyerahkan Headpool Padahal yang dia kirimkan adalah bom Berkat muslihat ini, frigate Hydra pun meledak sehingga Deadpool bisa meneruskan perjalanan ke bumi Tepatnya ke rawa-rawa Citrusville di Florida Sebab Deadpool ingin membawa Headpool pulang ke dunia asalnya Di rawa itu memang terdapat portal ke berbagai universe Dahulu Headpool tiba di universe utama melalui portal tersebut Setibanya di rawa, mereka sempat bingung karena Headpool lupa lokasi portalnya Tapi Bill mampu melacak portal itu menggunakan alat pendeteksi energi Meskipun begitu, pencarian mereka tidak berjalan mulus Mereka sempat dihadang oleh Menting serta didatangi lagi oleh Hydra Yang kali ini dipimpin oleh Lord Baron Von Tito Habsburg-Roschow Falcon ke-7 Pada akhirnya mereka mampu melewati segala rintangan ini Deadpool membunuh Lord Falcon, lalu Menting muncul mengalahkan Hydra Begitu tiba di dekat portal, Deadpool bersama Headpool bersiap masuk Sementara itu, Betty memilih berhenti karena mengaku sudah merasa cukup menjalani aksi bersama Deadpool Deadpool dan Headpool memasuki portal namun tidak tiba di Earth-2149 Melainkan malah tersesat di beberapa dunia lain Yaitu Earth-6-4-6-6 dimana Mayor Wilson adalah bagian dari S.H.I.E.L.D. dan bertugas melindungi negara Amerika Utara Serikat Earth-1-1-0-8 dimana ada Deadpool kid pada zaman cowboy Serta Earth-3-0-1-0 dimana Deadpool adalah seorang perempuan bernama Wanda Wilson Kami sudah membuat video tentang Wanda, linknya kami cantumkan di deskripsi Deadpool bersama Headpool lalu kembali ke universe utama Kali ini muncul pula Dr. Voodoo, yang merupakan seorang penyihir Dia bersedia membantu mengatur portal supaya mengarah ke dunia yang dituju Setelah itu, Deadpool dan Headpool pun masuk lagi Kini mereka juga ditemani oleh Bill dan Betty Mereka berdua ternyata ingin ikut demi menghindari Menting yang sedang berjalan mendekat Di universe 2149, mereka langsung terancam bahaya Mereka diserang oleh beberapa zombie yaitu Moon Knight, Tigra, dan Samrock Tetapi mereka bisa melarikan diri hingga akhirnya ditolong oleh beberapa manusia yang selamat Salah satunya adalah seorang perempuan bernama Profesor Veronica Chase Para manusia ini rupanya sudah membangun tempat persembunyian di bawah tanah dengan sekitar 20 orang penghuni Di sana Veronica bersama Betty kemudian melakukan penelitian tentang virus zombie Namun Veronica mengaku butuh sampel berupa zombie super Karena itu dia meminta pertolongan Deadpool Selanjutnya, Deadpool melaksanakan misi penyamaran dengan dibantu oleh Headpool Dalam penyamaran ini, kepalanya ditutupi lalu pada bagian atasnya ditaruh Headpool Dia juga memakai semprotan khusus yang memberi aroma mayat Dengan cara ini, dia tampak seperti zombie Deadpool keluar dari tempat persembunyian dan menemui beberapa zombie yang sedang berkumpul Yaitu Absorbing Man, Armadillo, Aguila, dan Cypher Absorbing Man bisa mengubah ciri tubuhnya sesuai benda yang dia sentuh Armadillo memiliki fisik yang perkasa Aguila adalah ahli pedang serta bisa mengeluarkan listrik Sedangkan Cypher mampu berkomunikasi dengan segala bahasa Deadpool berbisik kepada Cypher Dia mengaku telah menemukan manusia di suatu tempat Karena ingin makan daging, Cypher tentu saja menyusul Deadpool Tanpa Cypher sadari, dia sedang memasuki perangkap Ketika Cypher sudah tiba di lokasi yang dipersiapkan Beberapa rekan Veronica dengan cepat menyergapnya menggunakan jaring Berkat bantuan Deadpool ini, Veronica pun memberikan imbalan kepadanya Yaitu aktivitas netnot asik-asik Josh Ketika merasa urusannya sudah selesai, Deadpool hendak pulang Sayangnya terjadi bencana ketika tempat persembunyian mereka Justru ditemukan oleh zombie Absorbing Man, Armadillo, dan Aguila Rupanya tadi mereka mengikuti Cypher Bentrokan pun tak terhindarkan Sayangnya Veronica digigit sehingga menjadi zombie Deadpool, Bill, dan Betty lebih beruntung Mereka tidak tergigit sambil membawa headpool Mereka melakukan perjalanan menuju portal di rawa-rawa Citrusville Walaupun begitu, proses ini tidaklah mudah Mereka harus melewati berbagai rintangan Terutama para zombie termasuk Iceman, Dr. Voodoo, Breaking Crew, Veronica, dan Absorbing Man Mereka juga mesti menghadapi menting dan buaya-buaya rawa Ditambah lagi ada pula sisa-sisa agen AIM yang selamat dari pertempuran di orbit AIM rupanya masih ingin mendapatkan headpool Dalam perjuangan ini, Deadpool menampilkan ide-ide anehnya Misalnya ketika berhadapan melawan Absorbing Man Deadpool melemparkan tisu toilet kepadanya Akibatnya tubuh Absorbing Man berubah menjadi tisu Ini membuat Deadpool dengan mudah memotong-motongnya Selain itu, Deadpool juga dipasangi headpool pada bagian bahunya Supaya bisa bertarung melawan musuh di arah depan dan belakang sekaligus Berkat kerjasama dan kekonyolan ini, Deadpool beserta ketiga teman perjalanannya sukses mengatasi segala rintangan Hingga mereka akhirnya tiba di portal ke universe utama Bill tentu langsung saja pulang, sedangkan Deadpool terlebih dahulu bertiuman dengan Betty Sayangnya hubungan mereka berhenti di situ saja Sebab aktivitas ini malah diganggu oleh kedatangan seorang Elder of the Universe Bernama Contemplator yang memulangkan Betty Elder merupakan kelompok berisi alien yang berbeda-beda tapi memiliki kesamaan Beberapa di antaranya adalah punya kekuatan yang berasal dari Big Bang Serta terobsesi pada kegiatan tertentu Sebagian Elder yang terkenal adalah Collector, Grandmaster, Champion, Gardener, dan Runner Contemplator sendiri terobsesi pada kegiatan merenung Kepada Deadpool, Contemplator memberitahukan tentang suatu ancaman terhadap multiverse Deadpool harus menjalani misi demi menghentikan bahaya itu Berdasarkan instruksi dari Contemplator, Deadpool utama harus membentuk tim bernama Deadpool Corps Yang berisi beberapa versi Deadpool Sementara itu, Deadpool juga ikut melewati portal menuju universe utama karena dia ingin mencari daging lagi Namun dia kurang beruntung Ujung-ujungnya dia bernasib seperti sebelum datang ke Savage Land Yaitu berada di lautan dengan menaiki sebuah perahu Kelanjutan Deadpool akan kami ceritakan dalam video bagian ketiga Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, Whatsapp, Like, Fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia Linknya ada di deskripsi Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya